Oke disini sudah sampai di depan layar monitor kita akan coba nyalakan dan apakah untuk PC ini sudah tampil di layar monitor atau belum nah oke Hai dan alhamdulillah sudah tampil dan selanjutnya kita akan isi dengan Windows dan untuk sebelumnya kita akan coba masuk bios ya Oh CPU ini kita langsung saja tekan delete Nah sudah untuk CPU ini sudah masuk bios dengan bios American Megatrend tipenya UFV seperti ini ya Hai untuk CPU nya ini Intel Core i3 seri 4160 dengan kapasitas overclock 3,6 Giga Edge Oke kita akan langsung saja untuk isi Windows-nya kita langsung ke kontrol ALT Dell dan kita kita masuk ke bios lagi tekan delete kita langsung ke menu boot dan boot pertama kita isi dengan flash disk kita dan setelah itu kita F10 kita enter untuk pengisian OS untuk tipe untuk untuk proses ini akan agak saya percepat untuk videonya ya jadi akan saya percepat agar tidak makan banyak kita pilih Indonesia kita pilih Indonesia setelah itu kita pilih next kita install no kita enter kita pilih 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 custom install Windows only nah teman-teman di sini bisa langsung next atau bisa langsung kita pilih isi screen untuk proses ini akan sedikit kita skip agar tidak makan durasi oke disini sudah masuk pemilihan region kita pilih Indonesia kita pilih US kita skip saja untuk connect internet kita pilih I don't have internet setelah itu kita pilih continue with limited setup selamat menikmati kita pilih lagi I don't have internet setelah itu kita pilih lagi continue with limited setup kita beri nama untuk save PC ini sesuai dengan kehendak masing-masing ya setelah itu kita next kalau teman-teman ingin memberikan password silakan diberi password kalau tidak tinggal kita next saja kita pilih asf dan loading untuk masuk ke desktop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk PC sudah masuk ke dalam desktop disini teman-teman bisa menginstal dulu drivernya dengan cara mengupdate dari internet ya jadi caranya seperti ini untuk update drivernya ini kita keluarkan dulu untuk menu icon komputer setelah itu kita masuk ke wifi bila sudah connect wifi kita langsung saja ke menu icon disk PC ini kita klik kanan dan kita pilih minutes setelah itu kita pilih ke device manager nah untuk yang belum terupdate ini kita bisa update dengan internet kita pilih atas sendiri dan kita pilih search for update driver on windows update jadi driver ini akan scan dengan cara update windows jadi ini agak lama maka akan saya skip untuk video ini jadi update semua ya untuk windowsnya ya kalau kita pilih update dengan internet internet kalau untuk teman-teman ingin tidak update ya kita pilih pakai driver pack kalau disini saya sekalian untuk mengupdate windows ya jadi saya pilih opsi ini nah untuk download sudah berjalan ya jadi seperti ini jadi downloadnya sudah berjalan dan kita akan skip untuk bagian ini oke disini sudah saya install semua untuk aplikasinya ya jadi untuk aplikasi sudah install semua dan kita cek untuk driver yang tadi sudah ter install semua atau belum dan untuk driver sudah ter install semua di display adapternya sudah ter install untuk VGA kita pakai Nvidia GeForce GT730 dan disini kita akan cek untuk spesifikasinya kita pergi ke menu DXDR kita enter atau mungkin kita keluarkan di desktop kita send to biar lebih enak untuk kita cek spesifikasinya kita pilih no disini sudah muncul spesifikasi dari CPU ini kita coba zoom ya untuk CPU nya atau prosesor ini menggunakan intercore i3 generasi 4160 dengan quad core kecepatan maksimum 3,6 giga dan memori yang kita gunakan adalah 4 giga untuk display kita menggunakan Nvidia GeForce GT730 dan untuk display VRAM nya adalah 2 giga dan share dari memori adalah 2 giga jadi total 4 giga untuk sistem kerja VGA ini oke untuk instalasi sudah semua tutorial kali ini saya akhiri sampai disini dan semoga bermanfaat mudah-mudahan di tutorial-tutorial selanjutnya saya akan bisa memberikan tutorial yang bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan video ini mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas saya akhiri saya akhiri sampai disini selamat menaikan ibadah puasa dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati